But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you get sick of being a monster Out of my head under my bed Bobiko ya tipsnya sih Satu, jangan mudah menyerah Kalau ikannya mati ya Beli lagi Bukan beli lagi mbak Maksudnya beli Kalau mau melihara koi ya melihara air dulu Filtrasinya dibenerin dulu Baru Nah teman-teman yang kemarin kita bikin video Kolam koi yang mantep banget Ikannya bagus-bagus Ini lebih gila lagi ternyata Di belakang kita teman-teman bilang Masih sama Mas Saden Ini juga ternyata disini Boleh teman-teman yang daerah Semarang Kalau mau ngopi-ngopi bisa ya mas? Bisa Di daerah Muntal Gunung Pati Di searching aja identik Batik kalau tidak identik kopi Semarang itu Langsung Boleh lihat-lihat kolam Sambil Nongkrong-nongkrong Belajar koi juga boleh Belajar koi juga boleh Kalau ada yang punya Ya boleh Berkumpul di sini kopi-ngopi Nah ini tempat kopinya di sini teman-teman Nah ini Di depan kopi ini Nah ini Nah ini Nah ini kita saluti kolam besarnya Mas Aden Bukan punya kata ya Identik Jadi identik Batik Dan Kofi Tempatnya Mbak Irma Di Semarang Teman-teman Ini yang kita tunggu-tunggu Sebelum ke Ikannya Bukan kasih selet ikannya dulu Sebentar Kira-kira berapa persen impor Mas? Hampir 80 80 persen impor semua Ini kolamnya gede banget Mas ini Ini ukuran berapa ini? Sekitar 3 meter x 6 meter Mas Ya Itu kolamnya aja Kolamnya aja Tambah chambernya itu berapa meter Mas? Satu meteran Satu meter x 6 juga berarti Satu meter x 6 juga Terus dalamnya Hampir 2 meter Berarti nah hitungan tonnya berarti 3 x 6 18 x 2 32 ton 32 ton Tapi misalnya sekalian sama chambernya Berarti 4 x 6 4 x 6 24 x 2 48 48 ton teman-teman Ini kolam besar banget Kalau ada yang mau bikin kolam besar ini bisa buat inspirasi Tapi memang kalau kolam besar bagusnya tikanya besar-besar juga Konsepnya juga sama masih natural juga Mas Di sini ada batu-batunya terus ada tanaman-tanaman juga Ini bagus cantik Misalnya di samping rumah di samping tempat santai Istimewa Mas Bikin adem Gitu kalau malam kan juga suara gemericik gitu Ya Habis kerja itu bikin ayam Nah ini aman lagi Dikasih ini ya Mas Juklu Nah Juklu atasnya kasih Juklu Ini sebenarnya ke fungsinya sih ini ya Mas Buat adem-adem lah ya Mas Di atas juga fungsi Mas Buat ruang istriya juga Ada kok ini? Ada 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 karyawannya kakak yang tidur di sini Oh iya iya Tak kira ini cuman Itu aja apa sini Oke ini lanjut lagi Mas Aden Ini Batunya besar-besar dari mana Batunya Mas Ini kan deket gunung Mas Yang ngambil bing kebon Oh iya iya boleh Ini Dipasang motor begini teman-teman Batu Biar tampak alami ya Mas Biar konsepnya alami ya Mas Ini berarti arusnya pakai apa Mas Soalnya Kalau pakai air mancur kan Kecil itu Ada arus bawah juga Mas Biar lebih ada tekanan Botikanya buat Ularaga lah Mas Ini juga dengan volume segini airnya seribu banget Sampai di bawah Kelihatan ya Mas Wah kelihatan Nah Dutasinya seperti apa Mas? Dutasinya hampir sama Yang kelam pertama sih Mas Standar Cuman mungkin kualitas airnya Memang di sini lebih bagus Karena di gunung juga Jadi berapa kotak Mas ini Tempernya Ketar 4 Mas Sampai juga ya Penting kualitasnya jalan dulu Terus akhirnya pasti bagus Mas Dutasinya sebelah sana teman-teman Cuman kita gak usah buka-buka lagi Karena kemarin udah bawa-bawa yang sama Hampir sama Hampir sama juga Ada UV-nya juga Ada jetpad-nya juga Yang penting kalau bikin kolam Apalagi kolam besar teman-teman Lebih baik langsung ke tukang spesialis kolam Iya Langsung spesialis kolam Nah jadi daripada nanti Daripada revisa-revisi Mas Revisi Sampai kacau Kemudian langsung ke tukang kolam Khusus yang koi Nah gitu Hasilnya ini seperti ini teman-teman Kurang lebih Kalau yang udah berpengar bikin kan Langsung jadi Ini kita lihat ikan-kanya teman-teman Nah ternyata Disini banyak yang ada Sertifikat juara Sertifikat juara Berarti banyak kan juara semua Iya Alhamdulillah mas Alhamdulillah Nah ini sertifikatnya Ada ini teman-teman Banyak banget Hampir semuanya berarti pernah Juara Yang Suswi masih ada Yang ini masih ada Hiyud Suri Ini Suraboy Ini 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 Kinsoa Masih ada Nah ini banyak Ini Banyak Ya Ya Banyak lah Banyak Berarti Banyak ikan juara Disini Jadi Enggak Enggak sayang Bikin kolam Gode Gode Ada yang Impor juga Masih ada Sertifikatnya Ini Ada yang Impor juga Ini Banyak Ini Hiyud Suri Ada Apa ini Besikinya Soa Eh Soa Siro Ini Banyak banget lah Ini Ini dari Sinoda Ini dari Marusei Juga Banyak Ini dari Kano Koi Pamp Ini dari Kano Ini kalau Hunting Langsung Borongan Satu-satu Atau Dari Mana Mas Banyakan Satu-satu Mas Satu-satu 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 Itu Diambil Kalau Beliau Mas Tau-tau Banyak Pokoknya Saya Kesini Tiba-tiba Main Wih Mbak Kau Hanyar Oke Ini ada Kinsoa Mbak Ini Terus ada Susui Juga Platinum Juga Ada yang Juara Juga Kemarin Yang ini Yang Susui Kinsoa Juga Pernah Juara Kalau Gak Salah Budokuromo Juga Pernah Juara Juga Karasi Gede Mas Tapi Gak Tau Pernah Juara Belum Itu Impor Juga Punuknya Kelihatan Itu Mungkin Hampir 60 Mas Ini 60 Mas Ini Cagoy Gede Banget Ini Lampu Lebih Itu Paling Besar Di Antara Polam Tancos 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 Tindak 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 Juga Mas Disini Oh Aku Tiga Step Ini Merah Banyak Pol Merah Pol Suwanya Juga Merah Banyak Kuturi Ini Beni Goy Ini Mas Sadean Ini Untuk Perawatannya Biasanya Berapa Orang Mas Perawatan Harian Harian Ada Satu Orang Buat Dua Kolam Mas Agung Namanya Sama Pak Sam Biasanya Dua Orang Gantian Semakin Banyak Yang Dirawat Mungkin Kita Harus Ini Mas Maksudnya Bertanggung jawab Dengan Ikan Yang kita Biaran Jangan Senang beli Tapi Jangan Jangan Kasian Ikannya Kalau Cuman Beli Terus Dibiarin Pak Pak Ini Pak Islik Sama Nippon Inilah Jadinya Seperti Ini Ikan Impor Kenapa Pakan Impor Bubiko Tipsnya Satu Jangan Mudah Menyerah Kalau Ikannya Mati Beli 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 Juga Ya Intinya Learning By Doing Sharing Sama Teman Teman Yang Udah Expert Juga Terus Kalau Mau Melihara Koi Melihara Air Dulu Filtrasinya Dibenerin Dulu Baru Ikannya Bisa Sehat Dan Besar Nah Itu Tips Tepah Dari Mas Adin Tentang Berhobi Koi Itu Juga Gak Harus Juga Kita Juga Main Ketempat Yang Ternyata Juga Ada Yang Ada Yang Ada Model Sultan Seperti Ini Yang Baru Mesuaikan Budget Masing-masing Yang Kuali Terpat Saya Juga Ada Yang Penting Menikmati Yang Bisa Menikmati Karena Hobi Biasanya Uang Nomor Dua Cuman Pesan Saya Realistis Jadi Yang Menurut Kita Bagus Saja Enggak Usah Gebiah Uyah Pengen A Pengen B Pengen C Yang Penting Satu Itu Dua Itu Tiga Saya Dulu Baru Nambah Kolam Lagi Nambah Nambah Lagi Monggo Lah Habis Itu Penting Running Kolam Jalan Dulu Akhirnya Beres Dulu Baru Dulu Pernah Bongkar 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 Mas Bikin Kolam Itu Pernah Salah Kalau Ini Sepertinya Pernah Revisi Mas Sepertinya Ada Penambahan Penambahan Dikit Pernah Juga Raining Beduin Raining Beduin Mbak Irma Juga Dulu Pernah Bikin Kolam Di Depan Itu Juga Tidak Jadi Terus Akhirnya Pindah Ke Belakang Juga Malah Jadi Dan Nikahnya Malah Tambah Jadi Lagi Sekali Nanti Ketemu Rumusnya Mungkin Ketagihan Salah Satu Yang Bikin Ketagihan Ini Mas Mas Terima kasih Waktunya Mas Siapa Terima kasih Waktunya Masukan Masukan Juga Buat Teman Teman Di Boima Indonesia Ini Kita Berhikirasi Teman Jalan Jalan Jauh Juga Ke Semarang Ini Di Kolam Yang Luar Biasa Keren Keren Cadas Kaya Juga Luar Biasa Jumbo Jumbo Banyakan Impor Juga Wah Ini Kelas Sultan Yang Punya Mas Kelas Sultan Saya Enggak Terima Kasih Semoga Meninspirasi Teman Teman Kita Sambul Lagi Di Video Selanjutnya Terima Sampai Menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima